Intro Gubernur Maluku Murad Ismail menilai kebijakan moratorium yang digalakkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudyastuti sangat merugikan masyarakat di Provinsi Maluku Setiap bulan 400 kontainer ikan diambil dari Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Ratusan kontainer itu lalu diekspor ke luar negeri Sementara Maluku hanya bisa menganga tanpa menikmati hasilnya Bahkan, tambah mantan Komandan Korps Brimopoli ini Sejak moratorium berlaku sebanyak 1.600 kapal dikirim ke Laut Aru, Maluku Ironisnya, semua anak buah kapal yang tiba Tidak ada satupun yang berasal dari Maluku Dengan adanya moratorium yang tidak memberikan manfaat apa-apa bagi masyarakat ini Murad Ismail lantas menyuarakan perang terhadap kebijakan Menteri Susi Pudyastuti tersebut Setiap bulan Ibu Susi bawa ikan dari Laut Arafura diekspor Tapi kita tidak dapat apa-apa Berbeda dengan saat sebelum moratorium Di mana uji mutunya ada di daerah Ini supaya kita tahu semua Kita perang tegas murad dalam sambutan dihadapan para pejabat Termasuk Bupati dan Wali Kota Semaluku Senin 2 September 2019 Jenderal Bintang 2 Purnabaran Korps ini juga menyentil soal hak batas wilayah laut Di mana wilayah laut milik pemerintah pusat berada di 12 mil dari lepas pantai Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat Sebelum mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai Ini daratan punya saya Tegas murad gerak Dengan adanya kebijakan yang dinilai sangat merugikan masyarakat Maluku tersebut Murad berencana membuat undang-undang tentang sasi laut Hal ini dilakukan agar pendapatan as daerah atau PAD Maluku dapat ditingkatkan Supaya kita punya PAD Padahal kita punya laut itu luar biasa Ungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!